Katanya nih, jika diantara 7 dan 448, jika diantara 7 berarti ada 7, ada 448, disisikan 5 bilangan positif, berarti kita sisipin 5 bilangan positif, karena ada 5, kita misalkan bilangan ke-1 A, bilangan ke-2 B, bilangan ke-3 C, bilangan ke-4 D, dan bilangan ke-5 E, gitu, 5 bilangan positif, semuanya positif, sehingga membentuk suatu barisan geometri, oh, jadi kalau begini kita masukin ini, yang A, B, C, D, E ini, ternyata dia terjadi atau menjadi sebuah barisan bilangan geometri, barisan geometri, yang ditanyakan adalah jumlah suku kedua, ini, yang ditanyakan itu, U2, ditambah dengan U6 adalah, blablabla, lihat, yang ditanyakan ini begini, oke, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa barisan itu, sebetulnya, ini barisan kita mulai dari 2 ya, barisan itu ada 2, ada barisan aritmetika, nih, yang kedua itu barisan geometri, materi ini sebetulnya sudah kita pelajari tuh, dulu, dulu waktu kita SMP dan SMA, gitu ya, tapi kita akan rasanya langsung sarjana, oke, gak apa-apa nih, aritmetika itu, nih, contohnya kayak gimana, contoh misalkan saya punya barisan 2, yang pertama, kemudian 4, jadi suku ke-2 jadi 6, jadi suku ke-4nya jadi 8, jadi suku ke-5nya jadi 10, dan seterusnya, nah, kalau gamet itu, saya punya suku pertamanya 2, suku ke-2nya 4, suku ke-3nya 8, beda tuh, jadi tidak dengan atas, suku ke-4nya 16, suku ke-5nya 32, dan seterusnya, oh, ternyata kita perhatikan tuh, bedanya apa? oh, kalau aritmetika ternyata dari suku pertama ke suku kedua itu ditambah 2, ini juga sama tambah 2, ini juga tambah 2, ini juga tambah 2, nah, kalau tambah 2 semua, maka itu bisa ditambah, pastikan itu adalah aritmetika, di cirinya tuh ditambah atau dikurangi, bisa dikurang nanti, nah, tambah atau kurang ini disebutnya, nih, selisih ini disebutnya beda, beda, atau disingkat pakai B, gitu, nah, kalau gametri, dia dari suku pertama, dari suku ke-2 itu diapain tuh? dia betul, dikali, kali berapa? kali 2, ini juga kali 2, ini juga kali 2, kalau semua dari awal sampai akhir kali 2, maka ini bisa dipastikan bahwa itu barisannya barisan bilangan geometri, kalau disini misalkan jantih beda, jadi tiga, nah itu bukan barisan bilangan geometri, itu namanya pola, seperti soal-soal yang sudah kita eksklusi sebelumnya, ya, soal-soal CPNS tuh, yang pola bilangan itu, kalau gametri mah terus, semua kali 2, nah, kali 2 ini disebutnya, rasio, atau R, disingkatnya pakai R, simbolnya rasio perbandingan R, rasionya berapa tuh, jadi, cara mencari rasio itu adalah suku ke-2 dibagi suku ke-1, atau suku ke-3 dibagi suku ke-2, jadi, ini dibagi ini, ini suku, setelahnya dibagi suku sebelumnya, gitu, itu rasio, nah, kita disini, kalau mau mencari penjubahan U2 antama U6, berarti kita harus tahu dulu ini berapa, berapa nih, apa namanya, A-nya berapa, A itu apa, A, perlu kita ketahui bahwa U1, ini kan U1, nah, U1 itu, mau geometri, mau aritmetika, ini sebutnya kan U1, U1, U1 itu, mau geometri, mau aritmetika, nama lainnya adalah A, nah, selalu A, A, itu, kayak kemarin kan, kalau aritmetika mah kan kita bahas tuh, kalau aritmetika nih, aritmetika nih, oke, nggak apa-apa, kita ngulang lagi ya, aritmetika, jadi, kalau kita butuh U2, kan, cara mudah mengingatnya, selalu A plus, kan, anggap berapa, 2-1, iya, betul, gitu, 1-1, B, B aja, kalau U3, berarti selalu A plus, anggap berapa, 3-1, 2-2, B, gitu, U4, sama dengan selalu A plus, anggap berapa, 4-1, 3-B, U5, selalu A plus, anggap berapa, 5-1, 4-B, oke, gitu kan ya, nah, itu kalau aritmetika, kalau geometri gimana, kalau geometri nih, nih, kalau geometri, ini kan rumus UN-nya, gimana kemarin, A plus dalam borong N-1 kali B, ini rumusnya kan kemarin ya, nah, kalau geometri, rumus UN-nya itu, UN sama dengan A kali R pangkat N-1, gitu, rumus UN-nya, B, nih, kalau nggak mau bingung, ada cara cepetnya nih, cara cepetnya, U6, saya akan U2 dulu, U2 dulu, selalu AR, selalu AR, anggap berapa, 2, 2-1, 1, berarti AR pangkat 1, U3, selalu AR pangkat, anggap berapa nih, 3-1, 2, oh, berarti U, AR pangkat 2, U6, berarti selalu AR pangkat, anggap berapa, 6-1, 5, nah gitu cara mudah mengingatnya ya, nggak usah mengingat omus ini, gitu, maka dengan demikian ini, berarti U1 itu kan sama dengan A, ya kan, lalu ini U6, ini kan U7 kan, suku ke-7 ya, suku ke-7 kan, cuma kita itu, suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ini U7, berarti ini sama aja dengan AR pangkat, ya betul, 6 ya, dari mana 6, 7 ke-1, 6, oh, berarti U7-nya berapa, 448, yaudah, kita tulis, A-nya, yang kita sudah punya, A-nya suku pertama, yaitu 7, masukin 7, R pangkat 6, karena nggak punya, ya, berarti kita cari dulu rasionya berapa, 448 dibagi 7, jadi dia pindah ruas ke sini, jadi bagi kan, namanya R pangkat 6, ini coret bagi ini berapa, 42 dapat bagi 7, dapat 6 kan, 3, 28 bagi 7, ya betul, 4, ya, sama dengan R pangkat 6, nah, karena di sini pangkat 6, buat 64, ini berapa pangkat 6, berapa yuk, ya betul, 2 pangkat 6 ya, sama dengan R pangkat 6, ini 6-nya sudah sama, coret-coret, berarti R-nya adalah 2, R-nya adalah 2, nah, kalau kita sudah punya R, yaudah, berarti kita punya ini, U2 itu kan AR, ya, ditambah, U6 itu kan selalu AR pangkat, berapa tuh, ya betul, 5 ya, A-nya kan sudah ada tuh, 7, masukin aja, 7, R-nya 2, masukin 2, nah, tambah, A-nya 7 lagi, R-nya 2, pangkatnya 5, gitu, gitu, lah, ya, tambahin nih, 14, tambah, 7 kali, 2 pangkat 5, berapa, iya, 32 ya, ini 14 ditambah, berapa nih, 7 kali 2, 14, 94, bawa, 1, itu 22, 4, kalau kita tambahin, ternyata jadi 238, ada nggak ada option, oh, ada, ternyata jawaban yang paling tepat adalah yang C, gitu, nah, kalau misalkan nggak mau begini, terlalu ribet, misalkan kawan-kawan, ya, boleh kalau sudah tahu ininya 7 suku pertamanya, kemudian R-nya 2, R-nya kan R itu kan berasio, ya, selisih atau perbandingan, sorry, bukan selisih, ya, perbandingan suku kedua dengan suku pertama, perbandingan dengan suku ketiga dengan suku kedua, kan, gitu, perbandingan suku empat dengan suku ketiga, kan, gitu, ya, atau ini mudah-bahasa mudahnya begini, kalau sudah punya 2, R-nya kan tadi 2, ya, dari mana R itu, nah, ini 2, yaudah, 7 kali 2 berapa, 14, kalikan lagi 2, 28, kalikan 2 lagi, 56, kalikan 2 lagi, 112, kalikan 2 lagi, 220, 4, bisa juga begitu, kawan-kawannya, jadi, karena dia menanyakan penjumlahan suku ke, berapa tuh, kita pakai warna biru, ya, jadi, suku ke-6, 224, suku ke-2-nya ini kan, 14, yaudah, kita jumlahin, 224, tambah 14, bisa, kayak gitu juga, tuh, 224, sama nggak? Sama, jadi kalau malesnya tuh, ini, yaudah, kita sudah punya U1-nya 7, rasionya 2, yaudah, kalikan, 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 semua kali 2, begitu, selesai deh. Soal nomor 49, di sini, sudah kita ketahui bahwa, nilai ulangan matematika 10 orang siswa, adalah sebagai berikut, berarti ada 10 orang nih, 2 orang mendapat nilai 5, lalu 4 orang mendapat 7, nilai 7, dan 3 orang mendapat nilai 4,5, lalu 1 orang mendapat nilai 8. Jika rataannya, jika rataannya adalah 6, hitunglah median daripada tersebut. Oke, kawan-kawan nih, di sini kita diharuskan menghitung nilai median dari data tunggal, nah, kebetulan di sini kita masih disediakan data tunggal, ya, belum data yang berkelompok, karena kalau sudah berkelompok, itu sudah agak rumit, kita harus mengingat banyak rumus, gitu. Nah, karena di sini data kelompok, yaudah, kita kerjakan aja dulu, ya, pelan-pelan aja, tonton, biar nanti, kawan-kawan tetap mengerti dengan apa yang diberikan, gitu ya. Jadi, walaupun soal dimodif, seperti apapun, oleh si pembuat soal kita tetap masih bisa mengerti. Oke, ini, 2 orang mendapat nilai 5, berarti 2 dapat 5, berarti kalau begitu jumlahnya berapa, tuh? 10, langsung kita jumlahin aja, ya. Jadi, jumlah 2 orang nilain itu 10. Kemudian, 4 orang dapat nilai 7. 4 dapat nilai 7. Jumlahnya berapa? Iya, betul, 28. Karena 4 kalikan 7, gitu. Lalu, 3 orang mendapat nilai, 3 orang mendapat nilai 4,5. Berarti kita kalikan, berarti dia itu jumlahnya 13,5. Dan, 1 orang mendapat nilai 8. 1 orang mendapat nilai 8. Jumlahnya ditambah 8, berarti 8, ya. Kalau kita jumlahin, nih, jumlah semua orang berapa, tuh? 6, 9, 10, 10 orang, ya. Sudah pas, nih. Kalau dirimu ini 10 orang. Nah, ini kita jumlahin, nih. Kita jumlahin semua, nih. Kita jumlahin 10 ditambah 28 ditambah 13,5 ditambah 8. Lalu, kita bagi dengan berapa orang, katanya. Tadi kan ada 10 orang, ya. 10 orang itu hasilnya adalah rata-rata. Nah, karena ini juga rata-rata. Ini kan jumlah data. Ini jumlah data dibagi banyaknya orang. Jumlah data kan ini. Jadi, yang ini data yang dipilih oleh semua anak. Dibagi banyaknya data itu hasilnya 6, katanya. Nah, kalau kita mau cari 10, tambah 28, kita tambahin aja, ya. 38, tambah ini. Tambah apa? 38, tambah 13. 41, 51,5, kan? 51,5. Tambahin dengan X. Itu hasilnya adalah, ini terbang ke sini, kalikan. 10 kali 6. Ya, betul. 60. Jadi, tinggal X sama dengan 60. Kurangi. Dia pindah ruas ke sini, kan? Tandanya berubah, ya. Positif jadi meningkat di 51,5. Jadi, X-nya itu adalah 8,5. Oh, berarti kalau begitu nilai X-nya itu adalah 8,5. Nah, yang ditanyakan oleh si soal itu adalah nilai median dari data tersebut. Nah, berarti untuk mencari median, yaudah. Kita tulis dari yang terkecil, ya. Yang terkecil kan itu ada 5, ya. Eh, 4,5 dulu. 4,5. Terus, 4,5. Ada 10 orang, nih. Terus, 4,5. 3 orang. Lalu, 7-nya ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Lalu, 8,5. Ya, 8,5. Kemudian, berapa lagi, tuh? Sudah, ya. Cukup berapa orang, nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tinggal nilai berapa yang belum ditulis, tuh? 4,5. Sudah ada 72. Ini sudah ada. Oh, 5. Sorry, 5. Tinggal nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, lupa, ya. 5, disini 2. 5, 2. Coba sekarang. 1, 2. Ini 1, ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, 10, nih. Nah, untuk mencari nilai median, berarti ini dari tengah. Ada berapa orang? 10 orang, kan? Kalau 10 orang, berarti genap. Kalau genap, berarti di tengah-tengahnya, nanti. Ini 1. Temannya ini kan 1. Berarti, cuara 1. 2, ini ada temannya belakang. Ini temannya dengan ini. Ini temannya dengan ini. Oh, berarti ini mediannya 5 dan 7. Jadi, mediannya itu adalah 5 ditambah 7. Karena ada 2 orang, kan? Tidak-tidaknya genap. Kalau genap, berarti tambahin 2 orang yang di tengah, tuh. Dibagi 2. 12 dibagi 2, alias. Iya, betul. 6. Oh, jadi kalau begitu, mediannya, nilai tengahnya, median itu, ya. Me, ya. Tapi, me-nya jangan lama. Jadi, jelek kenalannya, ya. Me, gitu kan. Jadi, mediannya itu, me-nya itu adalah 6. Jadi, jawaban yang paling cepat, itu adalah. Nah, oke, lanjut. Number 51. Nah, 51, ya. 51, tuh, ya. Oke. Nomor 51, nih. Nomor 1. Bilangan-bilangan 6, 8, A, 6, B, C, sama 4. Memiliki rataan 5. Dan modus 4. Hitunglah median dari data tersebut. Lagi-lagi kita haruskan untuk mencari median. Median itu apa? Iya, betul. Median itu adalah me. Tapi, me-nya pendek, ya. Masa lama. Median itu adalah nilai tengah. Ya, median nilai tengah. Berarti kita, setelah data apa? Setelah data diurutkan. Jadi, nilai tengah. Kalau mau dikunci, nggak bakal sebagai pengetahuan aja, ya. Nilai tengah. Setelah data diurutkan. Diurutkan dari mana? Dari besar ke kecil. Oke. Nah, kita yang paling kecil berapa di sini? 4, kan? 4. Kemudian, 6. 6-nya ada 2. 6. Lalu, 8. Nah, terus. A. B. C. Gitu, kan, ya. Memiliki rataan 5. Berarti kalau mereka kita tambahin, tambahin, tambahin. Rataan itu kan tambahin semuanya. Tambahin. Jumlahnya. Ini berapa data, nih? 2, 4, 6, 7, 7 data, ya. Dibagi dengan 7. Rata-ratanya 5. Nah, gitu kadangnya. Ini kita jumlahin, berarti 10 tambah, berapa, nih? 6, 16, 24, ya. 24 ditambah A, ditambah B, ditambah C. Nah, ini terbang ke sini. Terbang. Sama dengan 35. Jadi, dengan demikian, A ditambah B, ditambah C, itu adalah 35 kurangi 24. Nah, positif. Terbang ke sini. Mencapai sama dengan. Tanahnya berubah positif. A tambah B tambah C. Sama dengan. Berapa, tuh? Sebelas, ya. Iya, betul. Sebelas. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari tahu bahwa katanya, nih, selain dari median, kita punya modus 4. Nah, modusnya 4. Sementara di sini, nilai 6 itu sudah ada 2. Berarti, kalau mau modusnya 4, ya, yang 2 ini, yang 2 ini, nggak tahu yang mana, itu kemungkinan besar nilainya adalah 4. Bebas, ini nggak sebutin, ya. Mau B, C, mau A, C, mau A, C. Ini cakar kita ambil A, B. Berarti ini 4, ini 4. Nah, berarti C-nya berapa, tuh? Oh, berarti C-nya 11 kurangi, 4, 4, 8, kan? Kolong di 8. C-nya adalah 3. Nah, dengan demikian berarti nilainya itu kalau kita urutkan nanti. Berarti yang paling kecil berapa? C, 3, kan? 3 dulu. 3, terus dilanjutin 4, 4, 4-nya ada 3. Nih, karena dia modus, kan? Dilanjutin dengan 6. 6, 6-nya ada 2, dan 8. Coba, sekarang ada berapa, tuh? 2, 4, 6, 7. Coba jumlahin sama kita semua. Apakah benar? 35 jumlahnya, nih. Ini kan jumlahnya 12 tambah 3, 15. Tambah 11, tambah 6, 21. 21 tambah 6, 27 tambah 8, 35. Bagi 7, benar nggak? 5. Benar, berarti kalau begitu apa yang kita lakukan sudah benar. Oh, berarti kalau begitu, karena yang ditanyakan adalah nilai tengah median, berarti mana median? Ini kan pasangannya, ini kalau mau tadi kan caranya jadi caranya-caranya pasangannya ini, ini, pasangannya ini, ini, pasangannya ini. Oh, yang ini nggak ada pasangan, berarti mediannya itu adalah 4. Ini median, nilai tengah. Oh, berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C, yaitu 4. Begitu, selesai ya? Easy ya? Easy deh, understand? Understand. Oke, lanjut. Soal nomor 52. Nih, nomor 52 nih, aduh, agak sedikit. Rumit sebetulnya, soal kayak gini tuh ya. Sebetulnya di samping rumit, kita itu diharuskan membaca. Jadi, betulnya nih, kita harus latihan membaca cepat berarti kalau begini ya. Karena hal yang paling berat untuk kita itu ya, yang lebih beratnya rindu kegilan kepada media itu ya, itu adalah membaca gitu. Padahal membaca itu adalah jendelanya dunia gitu ya. Kalau kita ntar ya harus lagi membaca. Apa sih saya yakin? Lanjut aja ya. Lanjut nih, just kidding answer ya. Pada suatu ketika ada kasus pencurian di tos serba. Ada lima orang yang diduga menjadi pelaku pencurian. Tidak ada yang mengaku telah mencuri. Yalah, ya sih, misalnya ada yang maling mengaku ya. Dari hasil penyedikan di kolik atas berikut. Jika A berbohong, maka D jujur. Nah, kayak gini yang agak susah tuh. Jika B jujur, maka C jujur. Jika D berbohong, maka B jujur. Jika E berbohong, maka A jujur. Pertanyaannya adalah, manakah yang berbohong jika B berbohong? Nah, sebetulnya masih mending sih ditanyakan yang ini kayak gini ya. Tidak ditanyakan siapa pemilik tokonya? Gitu kan. Kalau ditanyakan siapa pemilik peserbannya itu yang paling sulit, itu yang paling rumit. Karena kita nggak tahu ya siapa pemiliknya. Oke, just kidding again ya. Nah, untuk menyaksikan soal seperti ini, kita tetap tenang aja dulu ya. Jadi kita fokus, jangan tergesa-gesa itu sebagian daripada syaiton gitu ya. Nah, tetap tenang, hati-hati. Nah, kita boleh buat tabeah nih. Kalau buat tabeah di sini, ada kasusnya kan ada dua sifat manusia nih. Atau kelakuan manusia nih di sini. Satu, jujur. Nah, kedua, bohong, lie gitu ya. Bohong, lie. Nah, lie, lie gitu ya. Bohong. Jujur. Nah, kalau si D jujur, nih katanya. Kalau D jujur, kalau A berbohong, A berbohong, A bohong. Di sini berarti A bohong, maka D jujur. Gitu kan? Hmm, satu, satu. B dan C jujur. Jika B jujur, maka C jujur. B jujur, maka C jujur. Di sini C juga jujur. Di sini. Nah, berarti temannya ini nggak ada, kosong ya. Kosongin aja. Kemudian, jika D berbohong, D bohong. Di sini bohong, D. D bohong, D bohong. Maka, B jujur. Nah, B jujur, B jujur. Gitu. Kalau D bohong, maka B jujur. Berarti di sini kemungkinan B. Itu bisa jadi. D di sini. Di sini kemungkinan D. D kecil aja dulu ya. D kecil. Karena D. Nah, lalu B. Kalau B jujur, itu kan C jujur. Nih, gitu-gitu ya. Jika E berbohong, maka A jujur. Jika E berbohong. Jika E berbohong. Berarti di sini E. Yang terakhir nih E. Bohong, maka A jujur. Gitu. Ya. Pertanyaannya. Jika B berbohong, mana B? B kan jujur. B jujur. Kalau B bohong, berarti dibalik nih. B kan cuma ini ya. B jujur. Kalau B jujur, C jujur. Kalau B bohong, maka C juga kemungkinan bohong. Nih, C juga bohong. C bohong. Kalau B berbohong nih. Berarti kalau B bohong, B bohong. Ya. Maka C juga bohong. Nah. Lalu D kemungkinan jujur nih. D jujur. Tapi kan di sini yang ternyata kan manakah yang berbohong jika B berbohong. Kalau B bohong, C bohong. Jadi C sudah berarti otomatis nih. Ada gak di option di sini yang C? Oh, kebetulan ada dua. Yaitu yang C sama yang D. Nah, berarti optionnya jawaban yang paling tepat itu. Oh, sorry. Jawaban yang ada nanti kemungkinan antara C dan D. Berarti itu berarti saya selanjutnya adalah memilih satu di antara dua. Ya. Lagi-lagi memilih satu di antara dua. Nih. Terus, siapa lagi nih? Nah, ini kan kalau B bohong. Nah, B jujur. Kalau B bohong, berarti C bohong. Nah. Kalau C bohong, ada lagi gak C? Nggak ada. Kalau B bohong, berarti D jujur. Kalau D jujur, apa yang terjadi? A bohong. A bohong. Oh, ternyata berarti A yang bohong. Ah. Kenapa? Karena ada gini. Kalau B bohong, nih. B bohong. B bohong kan kebalikannya berarti ini. Di balik, nih. B bohong di sini. Berarti D. B. D jujur, kan? Di balik. Ini ke sini. Ini ke sini. D jujur. Kalau D jujur, apa yang terjadi? A yang bohong. Gitu. Kan kalau B bohong, apa yang terjadi? D yang jujur. Nah, lalu ini kan berdampak kepada, kalau D jujur itu dampaknya adalah A yang bohong. Oh, berarti ini. Ya, berarti kalau begitu, option yang tepat itu adalah yang C. Gitu, ya. 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 Lanjut. Next. Number 55. Nah. Nomor 55, nih. Soal ini berkaitan dengan barisan aritmetika. Pada suatu barisan aritmetika, diketahui bahwa suku 12, bahwa banyak suku 12. Berarti ada U12 nanti. Bedanya 2, dan jumlah 12 suku pertama adalah 168. Pertanyaannya adalah suku pertama barisan ini adalah? Nah, yang ditanyakan itu adalah U1. Sama dengan bla bla bla. Dimana U1 itu sama dengan apa? Selalu A plus. Gitu, kan, ya. Ini angka berapa? Satu. Kemarin kan sudah, ya, cara cepatnya, ya. Cara cepatnya untuk kawan-kawan, silakan yang belum di-checking di video-video sebelumnya, ya. Soal yang berkaitan dengan aritmetika sudah kita bahas. Cara cepatnya, kita langsung aja di sini, ya. Oke. Di sini kan angka satu. Satu kurang satu? Nol. Nol apa? Nol B berarti. Ini artinya sama aja dengan A ditambah nol, alias nol. Jadi, eh, nol. A tambah nol, ya, A. Jadi, nama lain dari U1 itu adalah A. Jadi, nama lainnya adalah A. A. Gitu. Nah, yang ditanyakan itu adalah A di sini. Sementara di sini, kita sudah punya bedanya 2. Bedanya 2. Beda. Nah, jadi, A-nya masih ditanyakan. Lalu, kita punya beda. Bedanya yaitu 2. Selain beda, kita punya apa? Jumlah. Ada diketahui banyak 12 suku. Eh, 12 suku. Jumlah 12 suku. Nah, S12 berarti S12 itu rumusnya adalah. Kita mulai dari SN dulu. Jumlah N suku pertama. Berarti N per 2 kali 2A plus N minus 1 kali B. Lagi-lagi ini juga sudah kita bahas. Silakan, kawan-kawan, sesing lagi. Untuk pembahasan yang lebih detainnya di pertemuan sebelumnya. Ketika kita menjumlahkan 12 suku pertama, maknakan kita. Berarti ini S12. Nnya juga ganti oleh 12. 12 dibagi 2. 2A-nya kan kita yang cari. Tambah N-nya kan berapa? 12 kan? 12 kurangi 1. Kali bedanya kan? 2. Nah, masukin 2. Langsung aja. S12 kan kita punya. Jumlah 12 suku pertama kan kita punya. 168. Masukkan ke sini. 168 sama dengan. 12 bagi 2 kan bisa. 6. 2A yaudah tetap 2A. Ditambah. 11 kali. Ini kan 12 kurangi 1. 11. 11 kali 2? Iya betul. 22. Hmm. Ini kali kan? Ini 168 sama dengan. 22 kali 6. 120. 132 kurangi. 6 kali 2 A. 12 A. Itu kan ya? Nah, dari sini kita jalan-jalan dulu ke sini ya. Jalan-jalan dulu nih. 168 sama dengan. 132 ditambah 12 A. Hmm. Oke, nanti kawan-kawan. Jadi sebetulnya nih tadi. Kenapa ini misalkan nggak ke sini dulu? Jadi kawan-kawan bisa langsung mengalir ke sini tadi ya. Tadi kalau saya kan tadi sengaja. Tadinya mau langsung dipindah ruas ke sana tadinya. Tadinya tapi nggak jadi ya. Jadi nanti ke sini dulu boleh ya. 6 kali 2 A. 12 A. Jadi 200 aja disini boleh gitu. 12 A. Tuh. Ini kan pindah ruas ke sini tuh. Tadinya mau begini langsung. Pindahin. Nah, tadinya mau langsung. Ini 12 A kan gitu. Ini kurangin aja. 8 kurangi 2. 6 kan. Lalu 6 kurangi 3. 3. Ini kan habis 1 kurangi 1. 0. 12 A. Berarti 36 dibagi 12 itu adalah A. Berapa tuh? Coret-coret berapa? Iya betul. Jadi kalau begitu A. Itu kan sama dengan suku pesatu. Nah, jadi kalau begitu suku pertamanya adalah 3. Selesai. Ada nggak di-option? Oh, ada. Jawabannya yang D. Oke, begitu. Ya. Kalau yang masih belum ngerti silahkan dikatkan pertanyaan di kolom-kolomnya ya. Oke, lanjut. Next. Number 58. Nomor 58. Nih, disini ada suatu pola bilangan nih. Pola bilangan. Kita cek aja dulu dari sini. Dari suku ke-1. Dikad ada berapa suku nih? Ini suku ke-1. Sorry, sorry. Ini suku ke-1. Suku ke-2. Terus lagi disini. Suku ke-3. Suku ke-4. Suku ke-5. Ini kan 2. 3, 4, 5. Lalu ke-6. Nah, pertanyaannya ada suku berikutnya kan? Dua suku berikutnya nih. Lihat, kita cek. Dari suku pertama ke suku ke-1 ditampai. Ditambah 3 kan? Ini ditambah 3 juga. Ini ditambah 3 juga. Tapi masalahnya disini tidak ditambah 3. Oh, berarti itu bukan pola yang memenuhi gitu. Kalau kita kalikan ke sini kali 2. Kali 2, benar. Lalu ini dikali. Kali 3, bukan ya. 3 kali 3. Kali 3, 3-nya. Lalu ini 3 kali 4. Kali 4. Lalu ini 3 kali 5 nggak? Nggak, bukan. Berarti ada yang kurang tepat 3. Oke, coba kita loncat 1 nih. Loncat 1. 3 ke-9 dikali berapa tuh? Di apa ini? Kalau ditambah 3, nanti dia ditambah 3 nggak? Bukan. Kali ya. Kali 3. Oh, ini juga kali 3. Oh, ternyata benar kali 3. Objekan imitian. Berarti ke sini juga kemungkinan kali 3. 27 kali 3 berapa? Iya, betul. 81. Cek di option yang 81 ada nggak? Ada. Kebetulan nanti di sini ada banyak optionnya. Ada 3 option. Berarti jawaban yang kemungkinan. Ini kan adalah C, D, atau E. Nah, karena ada 3 berarti tugas kita selanjutnya adalah memilih 1 di antara 3. Caranya gimana? Yaudah, berarti kita cek suku yang kedua. Nih, loncat juga. Suku kedua jadi suku ke-4. Ya, empat kan ya? Di apain tuh? Di kali 2 ya? Di kali 2 ya? Ini juga sama di kali 2. Benar kan? Di kali 2. 12 kali 2, 24. Oh, dengan demikian ini juga di kali 2. Berarti 24, 24 di kali 2 alias? Iya betul, 48. Berarti jawabannya adalah 81 dan 48. Dan juga dia. Berarti juga剩 Ltd. selamat menikmati